Bawa dia ke sini Zuo Wen berkata dengan tenang Tubuh pedang abadi darah bergetar Kemudian, ia tersenyum pada Zuo Wen Dengan jentikan pedang, pedang itu mengangkat kakak senior Ji dan membawanya ke Zuo Wen Zuo Wen mengangkat magang senior, saudara Ji dengan tangan kanannya dan mencurahkan kekuatan sucinya yang kuat Magang senior, kakak Ji bahkan tidak bisa melawan Dia hanya bisa menyaksikan Zuo Wen mengangkatnya Pada saat yang sama, pria berkulit putih yang menjebaknya sebelumnya Melihat bahwa penatua penegakan hukum dan kakak senior Ji telah dikalahkan Memutar matanya dan mulai mundur perlahan, berniat untuk menyelinap pergi Sayangnya, pedang abadi darah selangkah lebih maju dan memotong kaki pria itu Kemudian, benda itu membawanya Saudari junior Yuan, yang telah dipermalukan, ada di antara kerumunan Matanya yang indah dipenuhi dengan kesenangan Zuo Wen berbalik dan menatap saudari muda Yuan Mata indahnya dipenuhi rasa takut Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah Adik Yuan, jangan takut Keluarlah, orang-orang ini tidak dapat mengancam Anda sekarang Sekarang kamu bisa mengatakan yang sebenarnya padaku Apakah aku mempermalukanmu? Zuo Wen memandangi saudari muda Yuan Sebelumnya, ketika pria berjubah putih mengungkit junior sister Yuan ini, dia tahu bahwa junior sister Yuan ini kemungkinan besar diancam dan dipaksa Kakak muda Yuan memandang pria berbaju putih dan kakak senior Ji Dia menunduk dan tidak berbicara Zuo Wen tidak berniat bermain-main dengan junior apprentice sister Yuan ini Rasa ilahi yang menakutkan tiba-tiba menyerang jiwanya Saudari muda Yuan mengangkat kepalanya Matanya dipenuhi kebingungan Dia bergumam, saudara senior Chen lah yang membius dan mempermalukan saya Kemudian dia memimpin rekan-rekan muridnya untuk mengepung pemuda aneh ini Dia mengancam saya untuk mengidentifikasi dia sebagai orang yang telah mempermalukan saya Saya tidak dapat menolak Saya bisa hanya dengarkan kakak senior Chen Keempat tetua yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar terkejut Mereka memandang pria berbaju putih dengan tidak percaya Zuo Wen menarik pemikiran ilahinya Saudari junior Yuan juga sadar kembali Zuo Wen memandang pria berbaju putih itu dan berkata Begitu Kaulah yang menyebutku pencuri Empat tetua, saya tidak punya niat untuk bermusuhan dengan Half Moon Hall Namun, saya, Zuo Wen Tidak akan begitu saja menjadikan kambing hitam Saya harap kalian berempat bisa melihat melalui ini Saat dia berbicara Zuo Wen memandang keempat tetua Mereka berempat tahu betapa kuatnya dia dan pasti tidak akan bertindak gegabuh Selain itu, setelah kebenaran terungkap Dia tahu bahwa mereka berempat tidak punya alasan untuk menangkapnya Chen Rongyu, kamu punya nyali Kamu benar-benar berani menghina adik perempuanmu yang berasal dari sekte yang sama Terlebih lagi, kamu bahkan mengancam akan menjebaknya Kamu baru saja membuang wajah olah bulan sabit kami Tetua kurus di antara keempat tetua sedang mengamuk Dia adalah tangan Rongyu yang dibentuk dengan kekuatan ilahi Dan membantingnya ke arah pria berbaju putih Tidak ada belas kasihan Dia tidak menahan sama sekali dalam serangan ini Dan itu cukup untuk membunuh pria berjubah putih itu sepenuhnya Zuawan mencibir Dengan lambayan lengan bajunya, kekuatan ilahi dari tetua kurus itu menghilang Kataku, tetua, meskipun orang ini ingin menjebakku Aku tidak mengenal orang ini Orang ini sama sekali tidak punya motif untuk menjebakku Hanya bisa dikatakan bahwa dia disuruh oleh seseorang Terburu-buru membunuhnya Zuawan memandangi sesepuh kurus itu Kemudian, dia menata pria berbaju putih itu dan berkata Katakan padaku siapa yang memerintahkanmu Seluruh tubuh pria berjubah putih itu gemetar Baru saja, serangan lelaki tua kurus itu benar-benar bermaksud untuk membunuhnya Dia bisa merasakan secara mendalam niat membunuh pria berjubah putih itu Dan dia juga tahu bahwa lelaki tua kurus ini adalah salah satu dari orang-orang kakak senior ji Meskipun kakak senior ji adalah dalangnya Dia tahu bahwa dia pasti akan mati jika mengungkap kakak senior ji Tidak ada yang menyuruhku melakukannya Aku melakukannya sendiri Pria berbaju putih itu mengangkat kepalanya dan memandang Zuawan dengan tekat Zuawan mengerutkan alisnya dan memandang pria berbaju putih itu dengan heran Watak orang ini cukup keras kepala Dia masih belum mengungkapkan kakak senior ji Saat Zuawan hendak menggunakan beberapa trik Sebuah pita terbang dan mendarat di langit di atas hutan persik Streamer itu menghilang dan memperlihatkan dua sosok Salah satunya adalah seorang wanita cantik Dan yang lainnya adalah seorang pria paruh baya dengan ekspresi bermartabat Zuawan sudah tidak asing lagi dengan kedua orang ini Mereka adalah Lin Siping dan Han Yan Yang dia temui di kesalahan langit berbintang Ketika keduanya berpisah dengan Zuawan Mereka secara alami kembali ke Ola Bulan Sabit Kali ini, Zuawan datang mencari Han Yan Tetua Agung Di hutan persik, keempat tetua dan murid lainnya semuanya berlutut dengan satu kaki Mata mereka dipenuhi rasa hormat Ini adalah Grand Elder, ahli terkuat kedua di Half Moon Hall Tingkat pengolahannya telah mencapai puncak langit hampa delapan langkah Meskipun dia baru saja kembali ke Ola Half Moon Master Sekte masih menyerahkan posisi tetua agung kepada Han Yan Omong-omong, penatua agung sebelumnya adalah penatua penegakan saat ini Dia adalah lelaki tua berambut putih yang diserang secara diam-diam oleh pedang surgawi darah Pada saat ini, kaki penatua penegakan akhirnya pulih Dia menatap Han Yan dan berkata dengan suara yang dalam Tetua agung, orang ini tidak menghormati hukum dan sangat berani Dia tidak hanya mempermalukan murid perempuan di Ola Bulan Sabit Dia juga melukai banyak murid Aku mohon Grand Elder untuk menangkap orang ini Orang-orang lain di hutan persik mengikuti penatua penegakan dan berteriak serempak Tentu saja, mereka ingin Han Yan menangkap Zwa Wen dan menginterogasinya Kakak Senior Ji, yang lehernya dicengkeram oleh Zwa Wen, menghela nafas lega di dalam hatinya Grand Elder adalah ahli terkuat kedua di Half Moon Hall Dia dianggap sebagai ahli top di seluruh Starfield Dia tahu bahwa anak di depannya ini bukan tandingan tetua agung Kali ini, Zwa Wen pasti akan diberi pelajaran Tamparan Sayangnya, saat penatua penegakan selesai berbicara, dia ditampar ke tanah Wajahnya sangat merah dan bekas tangan cerah muncul di sana Itu sangat menarik perhatian Semua orang tercengang dan memandang Han Yan, yang baru saja tiba, dengan tidak percaya Mereka sangat bingung, mengapa penatua tai sang tiba-tiba menyerang penatua penegakan hukum Semua orang jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi Kakak Senior Ji, yang merasa senang dengan dirinya sendiri, juga tercengang Dia memandang Han Yan dengan aneh dan tidak mengerti apa maksud Han Yan dengan melakukan ini Tetua agung, kamu, apa yang kamu lakukan? Penatua penegakan benar-benar tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak marah Sayangnya, begitu penatua penegakan hukum selesai berbicara, dia mendapat tamparan lagi di wajahnya Tamparan Penatua penegakan sekali lagi ditampar ke tanah Seluruh tubuhnya gemetar dan tulang-tulangnya seperti hancur Biarkan aku memberitahumu mengapa aku menamparmu Tatapan Han Yan dingin saat dia menunjuk ke arah Zuhaun dan berkata Namanya Zuhaun Dia adalah Zuhaun yang pernah menghancurkan Sekte Meraj Kegelapan Sekte Langit Tinggi, Sekte Langit dan Bumi Puncak Kekosongan Jernih, dan Sekte Mutiara Iblis Dia juga penyelamatku Tidak peduli kesalahan apa yang telah dia lakukan Kamu tidak berhak mengkritiknya Begitu Han Yan mengatakan ini Hutan Persik menjadi sunyi senyap Semua orang memandang Zuhaun dengan tidak percaya 2242 Penatua penegakan hukum benar-benar tercengang Terutama ketika dia mendengar kata-kata Han Yan Kepalanya meledak saat dia berdiri terpaku di tanah Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar nama Zuhaun Orang ini adalah tokoh besar yang telah menyebabkan kegemparan di seluruh Starfield selama periode waktu ini Dari 10 Sekte besar, 5 diantaranya telah dihancurkan oleh orang ini Hal ini tentunya belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terulang di masa depan Meskipun Aula setengah bulan sangat besar dan kuat Tetua penegakan hukum tidak pernah berpikir untuk melawan Zuhaun Tapi sekarang, dia tanpa sadar telah menyinggung iblis yang ditakuti oleh semua orang di Starfield Wajah kakak senior ji pucat pasi dan rahangnya ternganga karena terkejut Orang yang awalnya dianggap sebagai orang tanpa nama kini terungkap sebagai Zuhaun yang menakutkan dan kejam Ini adalah orang yang berani menghancurkan kekuatan dahsyat seperti 10 sekte besar Meskipun kakak senior ji mengira kakeknya adalah penatua penegakan hukum dan statusnya di Aula setengah bulan tidak rendah Dibandingkan dengan Zuhaun, itu benar-benar tidak signifikan Han Yan tidak lagi memperhatikan penatua penegakan hukum saat dia bergegas ke depan Zuhaun Wajahnya sudah berubah menjadi senyuman ketika dia berkata Saudara Zuhaun, saya benar-benar minta maaf karena saya tidak keluar untuk menyambut Anda sebelumnya Sungguh tidak sopan saya telah membuat Anda takut Zuhaun melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya sekelompok badut Saat dia berbicara, Zuhaun dengan santai melemparkan kakak senior ji ke satu sisi Tatapannya tertuju pada pria berpakaian putih yang gemetar saat dia berkata dengan suara penuh niat membunuh Kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup Dahi pria berbaju putih itu basah oleh keringat dingin Dia memahami arti kata-kata Zuhaun dengan sangat jelas Zuhaun ingin dia mengungkap orang di balik layar Jika tidak, berdasarkan sikap Han Yan terhadap Zuhaun, dia tidak akan peduli bahkan jika dia membunuhnya Pria berjubah putih itu gemetar saat dia melihat ke arah kakak senior ji, yang tidak jauh darinya Kemudian, dia berbalik dan merangkak di depan Zuhaun Ini tidak ada hubungannya denganku Kakak senior ji yang menyuruhku melakukan ini Kakak senior ji juga yang menyuruhku menjebakmu karena menghina kakak muda Yuan Tidak jauh dari situ, wajah kakak senior ji pucat dan tidak berdarah Dia duduk di tanah dengan sedih, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya Mata penatua penegakan hukum membelalak Dia tidak tahu kalau cucunya adalah dalang di balik masalah ini Dengan baik Penatua penegakan hukum tiba-tiba-tiba di depan kakak senior ji dan menamparnya Kakak senior ji ditampar ke tanah Wajahnya merah dan bengkak Sampai jumpa Penatua penegakan hukum mengangkat kakak senior ji dengan tangan kanannya dan menamparnya tanpa sedikitpun kesopanan Wajah kakak ji bengkak seperti kepala babi dalam sekejap Kemudian, penatua penegakan hukum melemparkan kakak senior ji ke tanah Dia berlutut di depan Zuowen dan berkata dengan rasa bersalah Saudara Zuowen, ini salahku karena tidak mendisiplin anakku yang tidak berbakti dengan baik Dia menggunakan cara curang seperti itu untuk menjebakmu Saat dia berbicara, penatua penegakan hukum melemparkan kakak senior ji ke depan Zuowen Saudara Zuowen, aku akan menyerahkan anak tidak berbakti ini kepadamu Kamu dapat membunuhnya atau menyiksanya sesuai keinginanmu Anggap saja aku tidak memiliki cucu ini Zuowen memandang penatua penegakan dengan heran Dia tidak mengira penatua penegakan begitu tidak memihak Itu di luar dugaannya Saudara Zuow, saudara muda Zuow, penatua penegakan hukum Ji Wuyuan terkenal kuno dan disiplin Itu sebabnya dia dapat memegang posisi penatua penegakan hukum Han Yan berbisik Zuowen terkejut, lalu dia mengangguk Dia menatap kakak senior ji, yang menggigil dan tidak sadarkan diri di kakinya Dia dapat melihat bahwa penatua penegakan tidak menahan diri sama sekali Dan secara langsung telah melukai kakak senior ji Elder Ji, cucumu mungkin salah paham denganku Itu sebabnya dia melakukan hal bodoh seperti itu Kamu hanya perlu mengajarinya lebih banyak di masa depan Dia telah banyak menderita Itu sudah cukup Dia tidak pantas mati Zuowen melambaikan tangannya dengan putus asa Hal semacam ini agak membosankan di matanya Apalagi dia baru saja tiba di Half Moon Hall Tidak perlu terlalu memaksakan diri dan membunuh begitu dia tiba Tidak ada gunanya baginya meminjam peta bintang dari delapan langit Penatua penegakan hukum berlutut di tanah dan berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada Zuowen Terima kasih karena tidak membunuh saya, saudara Zuowen Penatua penegakan hukum mengeluarkan token giok dan menyerahkannya kepada Han Yan Senior Han, token penegakan hukum ini tidak cocok untuk orang tua ini Aku permisi dulu Setelah dia selesai berbicara Penatua penegakan berterima kasih kepada Zuowen sekali lagi Dan meninggalkan hutan persik bersama saudara senior ji yang mengigau Han Yan menghela nafas dan berkata Emosi orang tua ini tidak berubah sama sekali setelah bertahun-tahun Dia benar-benar keras kepala Token penegakan hukum adalah simbol status penatua penegakan hukum Hanya dengan token ini seseorang dapat dianggap sebagai penatua penegakan hukum Sekarang Ji Woo Ji telah memberikan token itu kepada Han Yan Jelas bahwa dia ingin mengambil posisi penatua penegakan hukum Oh benar, saudara Zuowen, apa rencanamu dengan orang ini? Han Yan tiba-tiba menatap pria berpakaian putih itu dan bertanya Lin Siping, yang berdiri di samping Han Yan, memandang pria berpakaian putih itu dengan jijik Setelah mendengar bahwa pria berpakaian putih telah menghina kakak mudanya Lin Siping tidak memiliki kesan yang baik terhadap pria berpakaian putih itu Elder Han, lakukan sesuai keinginanmu Zuowen berkata dengan acuh tak acuh Han Yan menganggup dan segera memerintahkan Orang ini menghina suster junior kita Menurut aturan sekte, cabut statusnya sebagai murid aula bulan sabit Hancurkan budidayanya, dan keluarkan dia dari sekte Setelah Han Yan selesai berbicara Kedua murid di belakangnya bergegas keluar dan menangkap pria berpakaian putih itu Kekuatan suci yang kuat benar-benar menghancurkan budidaya pria berpakaian putih itu sebelum dia dibawa pergi Setelah gangguan tersebut teratasi Han Yan tersenyum pada Zuowen dan berkata Saudara Zuow, saudara Zuow, belum lama ini kita tidak bertemu Bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke aula bulan sabit kali ini? Zuowen tersenyum dan berkata Saudara Han, bisakah kita berbicara secara pribadi? Han Yan menganggup dan mereka bertiga segera tiba di aula batu di ujung hutan persik Setelah duduk, Zuowen memandang Lin Siping dan berkata Siping, mengapa kamu ada di sini bersama Penatua Han? Lin Siping tersenyum dan berkata Saya berhutang budi kepada Penatua Han karena telah merawat saya Dia mengizinkan saya bekerja di sisinya dan kadang-kadang memberi saya beberapa petunjuk tentang kultivasi Zuowen memandang Han Yan dengan heran Yang terakhir tersenyum dan berkata, saya sudah terlalu lama berada di dunia tulang Awalnya, saya tidak terbiasa dengan dunia luar Siping, seperti saya, pernah berada di dunia tulang sebelumnya, jadi saya membawanya ke sisiku Mungkin akan lebih mudah bagiku untuk terbiasa dengan dunia luar Zuowen mengangguk, segera setelah itu, dia dengan sungguh-sungguh berkata Saudara Han, sejujurnya, kali ini saya datang ke aula setengah bulan untuk melihat peta bintang dari delapan langit Senyuman Han Yan menghilang dan dia berkata dengan serius, kamu menginginkan ini Saya khawatir itu tidak mungkin Ini milik Yue Su, Anda tidak dapat mengambilnya, dan saya tidak akan membiarkan Anda mengambilnya Zuowen tersenyum pahit dan berkata, Saudara Han, kamu salah paham Saya hanya meminjamnya, saya telah memperoleh peta yang tidak lengkap sebelumnya Peta itu terlalu asing bagi saya dan saya tidak tahu milik surga mana Jadi saya perlu merujuk pada peta bintang dari delapan langit 2243 Zuowen mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam Berapa lama biasanya leluhur bulan mengasingkan diri? Yue Su biasanya mengasingkan diri selama ratusan atau ribuan tahun Sejak pertempuran antara Dewa Brahma dan wanita misterius, Yue Su baru saja memulai pengasingannya Jadi, kata Han Yan tak berdaya Dengan kata lain, aku harus menunggu Yue Su keluar dari pengasingan Zuowen tidak bisa berkata-kata Yue Su biasanya mengasingkan diri selama ratusan atau ribuan tahun Berapa lama dia harus menunggu Yue Su keluar dari pengasingan? Ekspresi Han Yan sedikit berubah Itu belum tentu benar Meskipun saya adalah penatua tertinggi, Yue Su sudah mengasingkan diri ketika saya kembali Saya tidak dapat menghubungi Yue Su, tetapi Master Sekte bisa Saya dapat membantu Anda menghubungi Master Sekte Saat Zuowen ngang hendak menyetujuinya, jimat geokomunikasinya tiba-tiba menyala Dia melihatnya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari Tong Kimai Majikannya ingin bertemu dengannya untuk mendiskusikan peta bintang dari delapan langit Saudara Han, ikut aku ke Aula Besar Guru Sekte Guru Sekte telah memanggilku Zuowen berdiri dan memanggil Han Yan Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan hutan Persik Han Yan terkejut, tapi dia masih mengikuti di belakang Zuowen bersama Lin Siping Di pintu masuk Aula Besar Master Sekte, sesosok tubuh cantik berdiri dengan tenang Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, mengangkat rambutnya Dia penuh pesona dan pesona Sosok cantik itu memandang ke arah hutan Persik Saat dia melihat dua seberkas cahaya melayang, mata indahnya berbinar gembira Dua seberkas cahaya berhenti di depan sosok cantik itu, memperlihatkan tiga sosok Ketiga orang ini secara alami adalah Zuowen, Han Yan, dan Lin Siping Sosok cantik itu tak perlu dikatakan lagi, Tong Kim Mei Ketika Tong Kim Mei melihat Han Yan di belakang Zuowen, dia berseru kaget Namun, dia tidak melupakan etikanya Dia membungkuk dan berkata, Kim Mei memberi salam pada tetua tertinggi Kim Mei, sama-sama, pimpin kami masuk, kata Han Yan sambil tersenyum Tong Kim Mei menganggup dan tidak mengatakan apapun Dia memimpin mereka bertiga ke Aula Besar Master Sekte Aula Besar Sekte sangat mewah Itu jauh lebih mewah daripada Istana Kaisar biasa Pilar-pilar yang diukir dengan pola berbentuk bulan sabit berdiri tegak Menopang Aula Besar itu Aula Besar Aula Besar Sekte Aula Besar, Master Sekte, duduk Lima cangkir teh dan lima kursi diletakkan di atas meja batu Lima kursi Teman kecil Zuo, Penatua Han, silakan duduk Penatua Waning Moon berkata sambil tersenyum tenang Zua Wen, Han Yan, dan yang lainnya duduk Penatua Waning Moon menyesap tehnya dan berkata dengan lembut Zuo Xiaoyou, saya mendengar dari Penatua Han bahwa berkat Anda dia dapat keluar dari kesalahan tata ruang Kali ini, Aula Setengah Bulan kami berhutang budi kepada Anda Kim Mei juga memberitahuku bahwa kamu ingin meminjam peta bintang delapan surga yang tidak lengkap Aula Setengah Bulan kami selalu membalas kebaikan dengan kebaikan dan kebencian dengan kebencian Karena kami berhutang budi padamu dan kamu membutuhkan peta bintang delapan surga yang tidak lengkap Aku akan melakukannya meminjamkannya kepadamu atas nama Half Moon Hall Namun, kamu hanya dapat menggunakannya selama tiga hari Mendengar ini, Zuo Wen tentu saja setuju Dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan serius Jika Master Sekte Waning Moon bersedia meminjamkan kita peta bintang delapan surga yang tidak lengkap Aku akan sangat berterima kasih Mengenai waktunya, tiga hari sudah cukup Elder Waning Moon menganggup dan menjentikkan jarinya Delapan sinar cahaya biru keluar dari cincin rohnya Setelah diperiksa lebih dekat, delapan sinar cahaya biru berisi delapan slip batu giok Tak perlu dikatakan lagi, setiap slip batu giok mewakili peta bintang surga yang tidak lengkap Melihat Zuo Wen menyimpan delapan slip giok, Penatua Waning Moon mengingatkannya Zuo Xiaoyou, delapan slip giok ini tidak lengkap Kurang lebih tidak lengkap, jadi Zuo Wen menangkupkan tinjunya dan berkata Terima kasih, saya hanya perlu tiga hari Setelah berbicara, Zuo Wen mengobrol dengan Penatua Waning Moon dan yang lainnya beberapa saat sebelum pergi Tong Ki Mei secara alami membawa Zuo Wen kembali ke goanya Setelah Zuo Wen dan Tong Ki Mei pergi, Han Yan juga meninggalkan aula master sekte Penatua Waning Moon dibiarkan duduk di depan meja batu Penatua Waning Moon, apa pendapatmu tentang Zuo Wen ini? Tiba-tiba, suara rendah perlahan bergema di aula yang luas Penatua Waning Moon berkata, leluhur, saya merasa Zuo Wen ini tidak sekuat rumor yang beredar Namun, saya akui bahwa bakatnya jauh lebih kuat daripada Ki Mei Belum lama ini, tetapi budidayanya sudah mencapai puncaknya Langkah ke-6 dari tahap langit hampa Kebenaran tidak akan pernah terungkap Jika kamu bisa mengatakan bahwa anak ini luar biasa dengan sekali pandang, maka dia akan mengecewakanku Tapi yang jelas, bukan itu masalahnya Mungkin kamu tidak bisa mengatakan bahwa anak ini berbeda, tapi aku bisa Anak ini mempunyai kekuatan untuk melawan Dewa Brahma Suara rendah itu terdengar lagi Penatua Waning Moon terkejut dan berkata dengan tidak percaya Leluhur, apakah Anda bercanda? Bagaimanapun, Dewa Brahma telah memahami sumber penghancur surga dan lebih menakutkan daripada para pembudidaya langit void biasa Bagaimana Zuo Wen ini bisa begitu kuat? Suara rendah itu melanjutkan Mungkin kamu tidak bisa merasakannya Tapi aku bisa merasakan ada kekuatan tersembunyi di tubuh anak ini yang membuatku sangat waspada Meski aku tidak tahu kekuatan macam apa itu, aku merasakannya Kekuatan ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat dahsyat Ia bahkan lebih mengancam daripada Dewa Brahma Semakin Penatua Waning Moon mendengarkan, dia menjadi semakin terkejut Wajah cantiknya akhirnya menjadi serius Meskipun dia memandang Zuo Wen dari sudut pandang baru, itu hanyalah sikap seorang senior yang memandang seorang junior Namun, setelah mendengar evaluasi suara ini, dia tidak lagi bersikap seperti itu Dia tahu bahwa kekuatan yang tersembunyi di tubuh Zuo Wen kemungkinan besar lebih kuat daripada miliknya Pada saat yang sama, dia memikirkan lima sekte yang telah dihancurkan Zuo Wen Meskipun kelima sekte tersebut tidak bisa dibandingkan dengan Aula Half Moon Masih diperlukan banyak upaya bagi Aula Half Moon untuk menghancurkan kelima sekte tersebut Namun, Zuo Wen melakukannya sendiri Ini jelas bukan suatu kebetulan Perhatikan anak ini, kamu harus berhubungan baik dengannya Selain itu, aku dapat melihat bahwa Kimi memiliki kesan yang sangat baik terhadap anak ini Jika perlu, kamu sebenarnya dapat menjodohkan Kimi dengan Zuo Wen Suara rendah itu terdengar lagi Namun, tetua Waning Moon mengerutkan keningnya dan berkata Leluhur, ini tidak pantas Lagipula, Kimi adalah penerus Aula Half Moon di masa depan Jika dia menikah dengan orang lain, bukankah kita akan menyerahkan Aula Half Moon kepada Zuo Wen Suara rendah itu terdiam sesaat sebelum berkata Masalah ini tidak bisa diburu-buru Kimi memiliki garis keturunan Nenek Mo yang Ola Bulan Sabit kita Selama Kimi dapat memulihkan kenangan berdebu di benaknya Dia akan mampu memimpin Half Moon Hall ke puncak yang lebih tinggi lagi Kalau begitu lebih baik berhubungan baik dengan Zuo Wen dulu Aliansi pernikahan bisa ditunda Namun, bukan hal yang buruk membiarkan Kimi lebih dekat dengan Zuo Wen ini Zuo Wen ini telah memasuki Menara Hanoi Cepat atau lambat, dia akan menghadapi Brahma Agung Ketika saatnya tiba, jika Zuo Wen ini benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Brahma Agung Mengapa Aula Bulan Sabit kita tidak dapat membantu Zuo Wen ini menyerang Brahma Agung Penatua Waning Moon menghela nafas dan berkata Kalau begitu, apakah dia akan menjadi Raja Bintang Ungu berikutnya? Saat itu, Raja Bintang Ungu sangat luar biasa Tetapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa melewati tingkat teratas Menara Hanoi Bahkan jika dia berhasil melewati level teratas, dia hanya akan dimakan oleh Brahma Agung 2244 Zuo Wen duduk bersila di atas kasur di ruang loteng yang elegan Delapan slip batu giyok yang memancarkan cahaya biru samar melayang di sekelilingnya Delapan slip batu giyok melambangkan peta bintang dari delapan langit Di antara mereka, peta bintang dari Great Brahma Heaven's Domain adalah yang paling lengkap Peta tujuh langit lainnya kurang lebih tidak lengkap Glabela Zuo Wen bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan Sinar Divine Sense yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam delapan slip batu giyok yang melayang di sekelilingnya Rasa ilahi Zuo Wen sangat kuat Dia membagi Divine Sense-nya menjadi delapan bagian dan mengebornya ke dalam delapan slip batu giyok Dia melakukan banyak tugas, membaca peta di slip giyok Wilayah surga terlalu luas, jadi Zuo Wen membutuhkan banyak waktu untuk menelusuri semuanya Jika seorang kultifator biasa ingin menghabiskan tiga hari untuk menelusuri ke delapan slip batu giyok Pada dasarnya hal itu tidak mungkin dicapai Namun, rasa ilahi Zuo Wen terlalu kuat Tiga hari sudah lebih dari cukup baginya Pada pagi hari ketiga, Zuo Wen perlahan membuka matanya Pandangannya tertuju pada batu giyok di belakangnya Dia mengulurkan tangan kanannya dan menjepit batu giyok di telapak tangannya Tujuh batu giyok lainnya semuanya jatuh ke tanah, cahayanya redup Enam keinginan surga Zuo Wen melihat slip giyok itu tanpa suara dan bergumam dengan suara rendah Enam keinginan surga adalah surga tempat Moyan Wushang dibawa pergi oleh wanita misterius itu Jika ingatannya benar, wanita misterius itu bermaksud membawa Moyan Wushang ke istana enam keinginan Puluhan tahun telah berlalu sejak itu Omong-omong, Zuo Wen sangat merindukan Moyan Wushang Zuo Wen dengan cepat membuat salinan slip giyok tersebut Lalu menyimpan delapan slip giyok tersebut dan berjalan keluar dari loteng Dia telah menelusuri peta bintang dari delapan langit Meski banyak tempat yang belum lengkap, untungnya lokasi kunci ruang waktu tidak berada di area yang belum lengkap Pada akhirnya, Zuo Wen mengunci lokasi kunci di sungai pasir hisap ruang waktu di surga enam keinginan Pasir hisap sungai ruang waktu adalah area terlarang di domen enam keinginan surgawi Itu adalah tempat yang sangat berbahaya, dan namanya menimbulkan teror di hati orang-orang di wilayah surgawi enam keinginan Ketika dia keluar dari loteng, Tong Kimai, yang menjaga di luar, berjalan ke arahnya Kimai, ambil kembali slip giyok ini Aku sudah selesai membacanya Zuo Wen menyerahkan delapan slip giyok kepada Tong Kimai Mata indah yang terakhir dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat ke arah Zuo Wen Ada banyak informasi tentang grafik bintang delapan langit Bahkan dia tidak akan bisa menyelesaikan membacanya dalam tiga hari Tetapi Zuo Wen mengatakan bahwa dia telah selesai membacanya Tentu saja, Tong Kimai tidak mengira Zuo Wen sedang membual Ini bukan pertama kalinya dia bertemu Zuo Wen, dan dia mengetahui karakter Zuo Wen Karena Zuo Wen mengatakan bahwa dia telah selesai membacanya Dia pasti sudah selesai membacanya Dia tidak akan pernah mengatakan apapun tentang masalah sepele seperti itu Menyingkirkan slip giyok, Tong Kimai bertanya Kakak Zuo, apakah kamu sudah menemukan tempat yang kamu cari? Zuo Wen tersenyum dan berkata Ditemukan, berkat peta bintang dari delapan langit Di mana itu, Tong Kimai bertanya dengan rasa ingin tahu Sungai pasir hisap ruang waktu di surga enam keinginan Kata Zuo Wen Tong Kimai bukanlah orang luar Dia memiliki hubungan yang baik dengan Zuo Wen Jadi dia tidak menyembunyikan sungai pasir hisap ruang waktu Terlebih lagi, meskipun Tong Kimai mengetahui tentang sungai pasir hisap ruang waktu Tanpa peta di Zuo Wen, dia tidak dapat mengetahui cara yang benar untuk memasuki sungai pasir hisap ruang waktu Setelah masuk, dia akan menjadi seperti orang buta yang mencari gajah Hanya dengan peta aslinya dia dapat menemukan kunci ilahi ruang waktu yang tersembunyi di sungai pasir hisap ruang waktu Itu sungai pasir hisap ruang waktu Kakak Zuo, tahukah Anda betapa berbahayanya sungai pasir hisap ruang waktu? Tempat ini pasti bisa disebut sebagai tempat paling berbahaya di enam keinginan surga Reputasinya sebanding dengan patahan langit berbintang dan bulan pudar di domain Brahma besar Apakah Anda berencana pergi ke sana? Wajah cantik Tong Kimai sedikit berubah Jelas sekali, dia pernah mendengar tentang sungai pasir hisap ruang waktu Zuo Wen tersenyum dan berkata Kimai, jangan khawatir Bukan berarti kamu tidak mengetahui karakterku Aku tidak akan melakukan sesuatu yang aku tidak yakin Tong Kimai sedikit mengernyit dan hanya bisa menghela nafas Dia tahu karakter Zuo Wen, jadi dia tidak mencoba memujuknya Dia hanya mengingatkan Zuo Wen untuk lebih berhati-hati Benar, Kimai, tahukah kamu di mana lagi terdapat kristal bencana selain tempat latihan di alam semesta tengah? Zuo Wen tiba-tiba bertanya Klon Zuo Wen, D4, telah berkembang ke level Dewa Nyata Api Guntur Namun, dia telah menggunakan semua kristal bencana Akibatnya, dia bahkan tidak selamat dari satupun bencana angin Jika dia memiliki sejumlah besar kristal bencana sekarang Dia pasti akan selamat dari beberapa bencana angin dan tidak akan tetap menjadi Dewa Api Guntur Tong Kimai bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan berkata Kristal bencana adalah biji langka Jika kakak Zuo membutuhkannya, Allah setengah bulan kami memilikinya Saya dapat memberikannya kepada Anda Berapa banyak yang dimiliki Half Moon Hall mu? Zuo Wen bertanya Tong Kimai berkata, sekitar beberapa puluh ribu Saya tidak terlalu yakin tentang spesifiknya Kristal bencana ini diperoleh oleh murid-murid lain di tempat pelatihan alam semesta tengah Zuo Wen mengungkapkan ekspresi kecewa Baginya, beberapa puluh ribu kristal bencana bagaikan secangkir air di atas gerobat kayu bakar yang terbakar Perlu diketahui bahwa ketika dia melewati bencana petir dan bencana kebakaran Dia telah menggunakan beberapa puluh ribu kristal bencana Atau bahkan jutaan kristal bencana Jumlah kristal bencana yang dia peroleh di tempat latihan pastinya paling banyak Sayangnya, Devor seperti jurang maut Kecepatan dia menggunakan kristal bencana terlalu cepat Setelah menjadi Dewa Nyata Api Guntur Zuo Wen dapat membayangkan bahwa konsumsi kristal bencana oleh Devor akan lebih ganas dari sebelumnya Adapun menunggu datangnya bencana angin akan memakan waktu terlalu lama Zuo Wen benar-benar tidak bisa menunggu Tong Ki Mei juga bisa melihat kekecewaan di wajah Zuo Wen Dia tahu bahwa Zuo Wen tidak peduli dengan puluhan ribu kristal bencana Kakak Zuo, apakah kamu membutuhkan banyak kristal bencana? Tong Ki Mei bertanya Zuo Wen menganggup dan berkata Sejujurnya, kembaranku sedang berjalan di jalur tiga alam ekstrim Saya rasa Anda pernah mendengar tentang alam ini Jadi kebutuhan saya akan kristal bencana memang sangat besar Tong Ki Mei tidak terkejut Dia sudah lama mengetahui bahwa kembaran Zuo Wen telah menempuh jalur tiga alam ekstrim Tong Ki Mei merenung sejenak dan kemudian berkata dengan suara yang dalam Kakak Zuo, di seluruh wilayah Brahma besar Selain tempat latihan di tengah alam semesta Hanya bagian paling barat yang memiliki cadangan kristal bencana Itu adalah mengatakan bahwa ada tambang kristal bencana di Yin King Yuan Ke Yin King Yuan Ke Mata Zuo Wen berbinar Yin King Yuan Ke sangat besar Meskipun Zuo Wen dan yang lainnya telah memasuki bagian terdalam Yin King Yuan Ke Reruntuhan Istana Dewa Luo Itu hanyalah inti dari Yin King Yuan Ke Dia yakin tidak ada kristal bencana di reruntuhan Istana Dewa Luo Dan Tong Ki Mei tidak akan berbohong padanya Dengan kata lain, kristal bencana harus berada di luar inti Yin King Yuan Ke 2245 Terima kasih banyak, Kim Mei. Saya mungkin harus kembali ke barat jauh kali ini. Tolong sampaikan salam saya kepada Master Sekte, Yue Su, dan Penatua Han Yan. Ini adalah esensi langit berbintang domain surgawi, mohon jaga baik-baik. Zuo Wen menangkupkan tinjunya, mengeluarkan sebotol esensi langit berbintang domain surgawi, dan menyerahkannya kepada Tong Ki Mei sebelum pergi. Tong Ki Mei diam-diam memperhatikan punggung Zuo Wen saat dia pergi. Dia menghela nafas pelan, tapi tidak mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Setelah meninggalkan Half Moon Hall, Zuo Wen mengeluarkan kapal terbangnya dan meninggalkan Starfield dalam seberkas cahaya. Di barat jauh, laut magnet segudang diselimuti medan magnet yang kuat. Sejak perang salib empat pulau besar yang gagal melawan kota Dube, laut magnet segudang menjadi satu-satunya penguasa Ryuka. Ketenaran Ryuka tak tertandingi, dan mereka menjadi kekuatan terkuat di laut miriat magnet dan bahkan di barat jauh. Selain itu, karena Zuo Wen memperoleh semua sumber daya istana Luoshen, perkembangan Ryuka di kota Dube sangat pesat. Di ujung barat, semua pembudidaya yang pernah mendengar tentang keluarga panjang merasa kagum. Namun, kebanyakan dari mereka sangat ingin menjadi murid keluarga panjang. Di barat jauh, siapa yang tidak mengetahui bahwa Ryuka kaya dan memiliki dasar yang dalam. Sebagian besar kultifator yang bergabung dengan Ryuka mengalami peningkatan budidaya yang pesat. Mereka sangat jelas bahwa ini karena Ryuka kaya akan sumber daya, dan energi di wilayah Ryuka jauh lebih padat dibandingkan tempat lain di barat jauh. Pada saat ini, di menara Ryuka di kota Dube, Zuo Xiao Tian, Feng Xiao, Luhan Tian, Dosuan, dan petinggi Ryuka lainnya sedang duduk di aula, alis mereka berkerut erat, tidak mengucapkan sepatah katapun. Seluruh aula menjadi sunyi senyap. Akhirnya, Luhan Tian berbicara. Dia berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chen Sue menghilang tanpa jejak. Sekalipun kami mengirimkan banyak orang, kami tidak mendapat kabar sama sekali. Jika Zuo Wen kembali, bagaimana kita akan menjelaskannya padanya? Zuo Xiao Tian, yang berdiri di ujung meja, memandang Feng Xiao di sampingnya. Yang terakhir juga melihat sorot mata Zuo Xiao Tian, tapi dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Zuo Xiao Tian menghela nafas pelan dan berkata, teruslah mencari. Saya pikir Chen Sue mungkin keluar untuk melakukan sesuatu dan akan kembali setelah beberapa saat. Dosuan tiba-tiba angkat bicara. Dia menangkupkan tangannya ke arah Zuo Xiao Tian dan berkata, Tuan Kota, Nyonya Chen Sue sedang bersama istrimu saat itu. Apa yang terjadi dengan Nyonya Chen Sue? Istri Anda seharusnya tahu yang terbaik, bukan? Mata indah Feng Xiao memadat, dan dia segera berkata dengan tidak senang, Senior Dosuan, meskipun kamu adalah yang terkuat di Kota Dube sekarang dan paling dihormati, urusanku seharusnya bukan giliranmu untuk peduli, kan? Dosuan menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, Dosuan tidak berani. Saya hanya menyuarakan pikiran saya. Jika Nyonya tidak menyukainya, Dosuan akan meminta maaf kepada Nyonya. Feng Xiao diam-diam menatap Dosuan. Meskipun hatinya tidak bahagia, dia tidak berani bertindak. Budidaya Dosuan memang yang terkuat di Kota Dube. Selama 10 tahun terakhir, dengan bantuan sumber daya istana Luoshen, Dosuan telah mencapai puncak langkah ketujuh langit void, jauh melampaui semua orang Ryuka di Kota Dube. Selain itu, Dosuan menguasai 70 persen pasukan Kota Dube. Meskipun Feng Xiao tidak senang dengan kata-kata Dosuan, dia tidak berani berselisih dengan Dosuan. Ai, jangan membantah, aku akan mengurus masalah ini. Mengenai masalah Chen Sui, Dosuan berharap Anda dapat mengirim puluhan ribu pasukan untuk membantu orang-orang saya mencarinya. Zuo Xiao Tian melambaikan tangannya, mencoba memuluskan segalanya. Dia kemudian memandang Dosuan. Dosuan mengangkat kepalanya dan memperlihatkan senyum mengejek sambil berkata, Tuan Kota, aku minta maaf. Kota Dube kita saat ini sedang diincar oleh banyak kekuatan. Demi keamanan Kota Dube, lupakan saja mengirimkan beberapa puluh pasukan. Ribuan tentara. Ketika kata-kata ini keluar, mata Zuo Xiao Tian langsung menjadi tajam. Namun, Dosuan tidak mundur sama sekali, seolah-olah dia tidak menaruh perhatian pada Zuo Xiao Tian sama sekali. Dosuan, apakah kamu lupa instruksi Zuo Wen? Anda bukan penguasa kota Dube saat ini dan paman Zuo adalah penguasa kota. Apakah kamu berencana untuk tidak mematuhi perintah Tuan Kota sekarang? Kemarahan Luhan Tian agak mudah tersinggung. Dia segera berdiri dan berbicara dengan suara dingin. Dosuan dengan dingin menatap Luhan Tian dan berkata, saya belum lupa, jadi saya memanggil Zuo Xiao Tian sebagai penguasa kota. Mengenai perintah, hei, hei, hanya saya yang bisa mengatur pasukan saya. Jangan pernah berpikir untuk ikut campur. Setelah mengatakan ini, Dosuan berdiri dan meninggalkan aula. Orang-orang lain di aula semuanya menunjukkan ekspresi marah. Paman Zuo, Dosuan ini keterlaluan. Dia sebenarnya tidak menaruh perhatian sama sekali hanya karena budidayanya tinggi. Luhan Tian berkata sambil mengerutkan kening. Zuo Xiao Tian menghela nafas pelan dan berkata, di masa lalu, alasan mengapa Dosuan begitu menghormatiku adalah karena Zuo Wen. Namun, sejak berita tentang Zuo Wen jatuh ke dalam kesalahan di langit berbintang, Dosuan tidak melakukannya. Menempatkan kita di matanya lagi. Tidak ada seorang pun di Ryuka yang dapat menekan Dosuan ini. Hantian, kamu memiliki temperamen yang agak impulsif, tapi jangan bertindak sembarangan. Kamu bukan tandingan Dosuan ini. Terlebih lagi, Dosuan ini mengendalikan sebagian besar pasukan di kota Dube. Yang terbaik adalah tidak menyinggung perasaannya. Luhan Tian mengerutkan kening dan berkata, Paman, jika Dosuan ini berlebihan dan dengan paksa merebut posisi itu, apa yang akan kita lakukan? Dosuan ini hanyalah orang yang tercelah. Kemungkinan besar dia akan melakukan hal seperti itu. Jika dia ingin merebut posisi itu, maka aku akan memberikannya padanya. Selama dia bisa melindungi rakyat Ryuka, tidak apa-apa. Zuo Xiao Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Luhan Tian terdiam, tapi dia tidak membantahnya. Namun, ada nyala api yang menyala di matanya. Baiklah, mari kita akhiri masalah ini di sini. Kalian semua boleh pergi. Zuo Xiao Tian dengan lelah melambaikan tangannya dan semua anggota tingkat tinggi di aula pergi. Luhan Tian juga menangkupkan tangannya dan pergi. Ketika tidak ada seorang pun yang tersisa di aula, Zuo Xiao Tian tiba-tiba melihat ke arah Feng Xiao di sampingnya dan berkata dengan suara lembut, Xiao, apa yang terjadi? Sejak Chen Sui menghilang, kamu bertingkah aneh. Feng Xiao berbalik dan Zuo Xiao Tian dapat dengan jelas melihat ketakutan di mata indah Feng Xiao. Hatinya dipenuhi dengan lebih banyak keraguan. Xiao Tian, Chen Sui hampir membunuhku di masa lalu. Dia sangat menakutkan dan kuat pada saat itu dan aku tidak bisa melawannya sama sekali. Tapi pada akhirnya, aku tidak tahu kenapa, tapi Chen Sui tidak bergerak dan pergi begitu saja seperti orang gila. Feng Xiao berkata dengan bingung. Murid Zuo Xiao Tian menyusut saat dia berkata, itu tidak mungkin. Bagaimana Chen Sui bisa melakukan hal seperti ini? Dia selalu sangat lembut. Feng Xiao tiba-tiba berkata dengan suara rendah, Chen Sui mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak seperti dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa ada kekuatan aneh yang kuat di tubuhnya yang sepertinya mengendalikannya, membuatnya melakukan serangkaian hal aneh. Zuo Xiao Tian terdiam. Dia duduk di kursinya dengan alis yang terjalin erat. Tiba-tiba, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar. Tak lama kemudian, Wu Dai yang bersayap bergegas masuk. Wajah cantiknya dipenuhi dengan ekspresi panik. Wu Dai, apa yang terjadi? Zuo Xiao Tian memandang Wu Dai dan bertanya. Wu Dai dengan cepat berkata, Paman Zuo, cepat keluar dan bantu Hantian. Dia dan Dosuan sedang bertarung dan jika kamu tidak menghentikan mereka, Hantian akan dipukuli sampai mati. Apa? 2246 Di bawah pimpinan Wu Dai, Zuo Xiao Tian dan Feng Xiao keluar dari aula. Di luar aula, ada sebuah kotak besar. Saat ini, alun-alun dikelilingi oleh banyak tentara. Teriakan mereka menyebar seperti guntur, dan sepertinya mereka membuat keributan besar. Di tengah alun-alun, dua sosok saling bertukar pukulan dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan melihat bahwa salah satu sosok itu berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia berada pada posisi yang sangat dirugikan dan terjatuh ke tanah berkali-kali. Ketika Zuo Xiao Tian dan Feng Xiao dibawa ke alun-alun oleh Wu Dai, para prajurit yang bersorak menjadi lebih lembut dan secara sadar membukakan jalan bagi mereka. Para prajurit di sekitarnya diam-diam memandang Zuo Xiao Tian, penguasa kota, tetapi tidak ada yang meneriakan nama penguasa kota, juga tidak ada yang memberi hormat kepada penguasa kota. Zuo Xiao Tian sedikit mengernyit, tapi dia tidak peduli dengan detail ini. Dia mengkhawatirkan Lu Han Tian. Bakat Lu Han Tian sangat kuat. Selama bertahun-tahun, dia mengandalkan sumber daya istana Lu Ocean untuk meningkatkan budidayanya ke alam langit Voit Langkah kelima. Namun, dibandingkan dengan Dou Suan, yang berada di alam langit Voit Langkah ke-7, jaraknya terlalu besar. Oleh karena itu, pertarungan Lu Han Tian dan Dou Suan sekarang bukanlah pilihan yang bijaksana. Bang! Suara membosankan dari sesuatu yang menembus udara bergema. Segera setelah itu, sosok yang menyedihkan terbang dan jatuh di depan Zuo Xiao Tian dan dua lainnya. Zuo Xiao Tian berteriak dan maju selangkah. Telapak tangannya seperti angin saat menghantam udara di depannya. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan itu seperti naga yang marah saat ia melesat keluar. Segera, ia menangkap sosok terbang di tangannya. Penglihatan Zuo Xiao Tian sangat mengagumkan. Secara alami, dia bisa tahu sekilas bahwa sosok terbang itu adalah Lu Han Tian. Ledakan! Ketika telapak tangan Zuo Xiao Tian bersentuhan dengan punggung Lu Han Tian, kekuatan yang menghancurkan bumi dan menakutkan ditransmisikan ke tangannya. Po Chi Memuntahkan setegup darah, Zuo Xiao Tian mundur dalam keadaan menyesal. Dia hanya berhasil menghentikan dirinya sendiri ketika dia berada lebih dari 100 meter jauhnya. Mata Zuo Xiao Tian bersinar dengan cahaya dingin. Kekuatan ini sangat menakutkan. Dia juga menyadari bahwa kekuatan ini tidak datang dari Lu Han Tian sendiri, tetapi Do Suan sengaja melakukannya. Xiao Tian, kamu baik-baik saja. Feng Xiao dengan cepat datang ke sisi Zuo Xiao Tian dan berkata dengan cemas. Zuo Xiao Tian menggelengkan kepalanya, lalu dengan lembut meletakkan Lu Han Tian dan berkata, cedera Han Tian sangat serius. Xiao, apakah kamu masih memiliki pil penyembuhan? Saat ini, Lu Han Tian berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pakaian di depan dada Lu Han Tian semuanya diwarnai merah darah. Adapun Lu Han Tian, dadanya naik turun. Matanya tertutup rapat dan dia benar-benar tidak sadarkan diri. Zuo Xiao Tian dapat dengan jelas merasakan aura Lu Han Tian secara bertahap melemah. Jika dia tidak mendapat dukungan pil penyembuhan yang kuat, maka Lu Han Tian pasti akan mati. Feng Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Tian, aku sudah menghabiskan semua pil dewa, jadi aku hanya bisa pergi ke bendahara untuk mengambilnya. Zuo Xiao Tian berkata, cepat ambil. Jika kamu tidak menggunakan pil penyembuh, luka Han Tian akan semakin parah. Feng Xiao juga tahu bahwa situasinya mendesak. Dia berdiri dan bergegas menuju pusat kota Dube, sementara Wu Dai setengah berlutut di samping Lu Han Tian, ekspresinya penuh kepanikan. Bang! Feng Xiao tidak terburu-buru keluar lama sebelum dia diblokir oleh penghalang ilahi dan tanpa sadar mundur puluhan langkah. Do Suan, apa yang kamu lakukan? Feng Xiao menoleh dan menatap Do Suan di belakangnya dengan keterkejutan dan kemarahan di matanya yang indah. Penghalang ilahi ini dilepaskan oleh Do Suan. Do Suan perlahan berjalan dari alun-alun. Para prajurit di sekitarnya semuanya menunjukkan ekspresi hormat dan memberi jalan bagi Do Suan. Mereka membungkuk dengan ekspresi hormat dan rendah hati. Nyonya, ini pertarungan antara saya dan Lu Han Tian. Sebaiknya Anda tidak ikut campur. Dan Tuan Kota, Anda juga. Do Suan berkata perlahan. Wajah Zhuo Xiao Tian tiba-tiba menjadi suram. Dia dengan dingin menatap Do Suan dan berkata, Apakah kamu tidak menatap mataku? Apakah kamu masih ingin membunuh di depanku? Sudut mulut Do Suan melengkung membentuk senyuman mengejek. Dia tertawa dan berkata, Bunuh. Ya, hari ini saya akan membunuh di depan Tuan Kota yang saya hormati. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Apa hakmu untuk menghentikanku? Apakah Anda memiliki kekuatan? Zhuo Xiao Tian gemetar karena marah. Ia menggeram, Do Suan, jangan lupa bahwa alasanmu bisa maju ke tujuh langkah langit hampa adalah karena puteraku Zua Wen. Saat itu, kau juga bersumpah untuk setia pada puteraku. Ya, aku memang mengatakan bahwa aku setia kepada Zua Wen, tapi sayangnya, Zua Wen jatuh ke dalam kesalahan di langit berbintang. Bahkan jika dia tidak mati setelah jatuh ke tempat itu, dia tidak akan pernah bisa keluar. Dengan kata lain, sumpahku saat itu bisa dibatalkan. Do Suan berkata dengan acuh tak acuh. Anda, mata Zhuo Xiao Tian memerah saat dia berbicara dengan dingin. Do Suan berkata dengan tidak sabar, saya tidak ingin bermain-main dengan Anda sekarang. Saya pernah bersumpah untuk setia kepada Zua Wen, tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya akan setia kepada Anda. Karena Zua Wen sudah tidak ada lagi, maka itu tentu saja tidak mungkin bagiku untuk tunduk pada sekelompok semut dengan kekuatan yang tidak mencukupi sepertimu. Sekarang, umumkan bahwa kamu memberikan posisi Tuan Kota kepadaku, dan aku tidak akan membunuh kalian semua karena mempertimbangkan Zua Wen. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Zhuo Xiao Tian mengepalkan tangannya dengan erat. Tatapannya melewati Do Suan dan turun ke sekelompok tentara di belakangnya. Sayangnya, mereka semua menundukkan kepala saat bertemu dengan tatapan Zhuo Xiao Tian, dan mereka tidak berani melakukan kontak mata sama sekali. Do Suan mencibir, jangan buang waktumu. Para prajurit ini akan menjadi milikku di masa depan. Di ujung barat, hanya yang kuat yang bisa menguasai yang lain. Kalian semua tidak memenuhi syarat. Begitu dia mengatakan ini, para prajurit di belakangnya berlutut di tanah satu demi satu dan menundukkan kepala mereka ke Do Suan. Wajah Zhuo Xiao Tian pucat pasi, dan dia terdiam. Dia tahu tidak ada gunanya, dia mengatakan apapun sekarang. Dimanapun dia berada, dia akan selalu mengandalkan tinjunya untuk berbicara. Sebuah janji dan kesepakatan tidak akan pernah bisa diandalkan. Zhuo Xiao Tian diam-diam menatap Luhan Tian yang terluka parah dan Wu Dai yang tak berdaya di kakinya, serta Feng Xiao yang tidak jauh dari sana dengan ekspresi sedih dan marah, dan dia berkata dengan sedih, ingat janjimu. Aku akan melakukannya memberimu posisi Tuan Kota. Saat dia berbicara, Zhuo Xiao Tian melepas token Tuan Kota dari pinggangnya dan melemparkannya ke Do Suan. Do Suan menangkap token itu dengan tatapan puas di matanya. Dengan lambayan tangan kanannya, kunci perbendaharaan yang semula ada di tangan Feng Xiao direbut paksa oleh Do Suan. Segera, Do Suan menjentikan jarinya dan mengeluarkan pil ilahi dan melemparkannya ke Zhuo Xiao Tian, ambillah pil ilahi penyembuh ini. Ini lebih dari cukup untuk menyelamatkan nyawa sampah itu. Zhuo Xiao Tian menangkap pil ilahi dan berkata dengan marah, ini hanya pil ilahi tingkat tiga. Ini tidak berpengaruh banyak pada cuaca dingin. Do Suan, kamu bertindak terlalu jauh. Begitu Zhuo Xiao Tian selesai berbicara, kekuatan ilahi yang kuat menyapu. Zhuo Xiao Tian mengerang tertahan dan terlempar. Dia menghantam tanah puluhan meter jauhnya, darah muncrat dari sudut mulutnya. Do Suan menarik tangannya, dan pil ilahi di tangan Zhuo Xiao Tian secara otomatis melayang dan jatuh ke tangan Do Suan. Segera, Do Suan berkata dengan acu tak acu, jika Anda tidak puas, saya akan mengambil kembali pil ilahi ini. Jika Anda masih berani berbicara omong kosong, saya akan tanpa ampun. 2247 Ketika Zhuo Xiao Tian masih ingin bangun, Feng Xiao mengulurkan tangan giyoknya dan menahan Zhuo Xiao Tian. Xiao Tian, tenanglah. Jika kamu terus bersikap impulsif, maka Do Suan akan benar-benar membunuhmu. Feng Xiao dengan cepat berkata. Zhuo Xiao Tian memaksa dirinya untuk tenang dan menatap Luhan Tian, yang terbaring tak sadarkan diri di tanah tidak jauh dari sana, dengan sedikit rasa bersalah di matanya. Jika dia tidak begitu impulsif sekarang, mungkin pil dewa itu tidak akan direnggut oleh Do Suan. Meskipun pil dewa level 3 tidak banyak berpengaruh pada kesembuhan Luhan Tian, setidaknya pil tersebut dapat menghentikan kerusakan luka Luhan Tian. Namun sekarang, karena sifat impulsifnya, pil dewa telah diambil oleh Do Suan. Zhuo Xiao Tian memang menyesalinya. Paman Zhuo, kamu tidak perlu merasa bersalah. Saya masih memiliki pil penyembuhan ilahi tingkat 4. Meskipun tidak dapat menyembuhkan luka Hantian, setidaknya dapat mencegah luka Hantian semakin parah. Wu Dai mengeluarkan pil yang ditutupi pola hijau dari cincin rohnya dan memberikannya kepada Luhan Tian. Setelah menelan pil ini, aura Luhan Tian menjadi sangat stabil, dan napasnya tidak secepat sebelumnya. Namun, luka di tubuhnya terlalu serius, dan jika dia ingin pulih, dia memerlukan pil penyembuhan tingkat tinggi. Ketika Zhuo Xiao Tian melihat aura Luhan Tian telah stabil, dia tidak bisa menahan nafas lega. Xiao Tian, hal terpenting sekarang adalah memikirkan cara untuk mengevakuasi anggota klan Ryuka dari kota Poros Surgawi. Meskipun Dao Xuan tampaknya membiarkan kita muncul ke permukaan, aku khawatir dia akan membunuh kita secara diam-diam. Miliknya karakternya sangat kejam, Feng Xiao berkata dengan suara rendah. Zhuo Xiao Tian menganggup dan segera mengangkat Luhan Tian dan buru-buru meninggalkan alun-alun bersama Feng Xiao dan Wu Dai. Setelah memasuki aula, Zhuo Xiao Tian mengeluarkan token Giyok komunikasinya dan mulai mengumpulkan anggota suku Ryuka. Sayangnya, Zhuo Xiao Tian menunggu di aula selama 4 jam, tetapi tidak ada yang datang. Hatinya tenggelam. Dia tahu pasti ada sesuatu yang terjadi pada Ryuka, dan mereka pasti ditahan oleh Dao Xuan. Xiao Tian, ini buruk. Ada jebakan di luar. Kita tidak bisa keluar. Feng Xiao berdiri di dekat jendela, wajah cantiknya berubah drastis saat dia berkata kepada Zhuo Xiao Tian. Zhuo Xiao Tian tiba-tiba membanting telapak tangannya ke atas meja dan berkata dengan ekspresi muram, sungguh Dao Xuan yang baik. Dia benar-benar tidak berencana untuk melepaskan kita. Tadi, itu hanya taktik mengulur waktu. Tujuannya adalah membuatku serahkan tanda pinggang Tuan Kota Dube. Lalu apa yang harus kita lakukan? Feng Xiao juga sedikit bingung. Zhuo Xiao Tian mengerutkan kening, tapi dia hanya bisa duduk di kursinya dengan sedih. Dia benar-benar tidak bisa menemukan cara yang baik untuk meninggalkan tempat ini. Dao Xuan sudah merencanakan semua yang dia pikirkan. Selama dekade terakhir, terutama setelah berita tentang Zhuo Wen jatuh ke sesar langit berbintang menyebar ke barat jauh, Dao Xuan mulai bergejolak. Dengan prestise dan kekuatan Dao Xuan, dia dengan cepat menguasai sebagian besar pasukan militer di kota Dube. Di tempat seperti ini, kekuatan dan kekuatan militer adalah segalanya. Penguasa kota hanyalah sebuah gelar. Jika Dao Xuan ingin merebut tahta, dia hanya perlu mengatakan sepatah kata pun dan dia akan berhasil menjadi penguasa kota yang baru. Namun, Dao Xuan tidak melakukan itu. Dia ingin Zhuo Xiao Tian mengambil inisiatif untuk turun tahta dan menyerahkan penguasa kota. Zhuo Xiao Tian, Dalam tiga hari, saya akan mengadakan upacara penganugerahan Tuan Kota di Alun-Alun. Anda harus berada di sana. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin keselamatan orang-orang Riyu ke Anda. Tiba-tiba, suara Dao Xuan bergema di aula. Zhuo Xiao Tian mengangkat kepalanya, matanya memerah, tapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut bangsaku, aku, Zhuo Xiao Tian, akan membuatmu menyesal. Zhuo Xiao Tian berkata dengan dingin. Suara Dao Xuan terdengar lagi, jangan khawatir, jika kamu bekerja sama dalam tiga hari, aku, Dao Xuan, akan membiarkan orang-orangmu meninggalkan kota Dube dengan selamat. Jika kamu melanggar sumpah ini, Dao Surgawi akan melahapmu. Mata Zhuo Xiao Tian berbinar, Dao Xuan ini bersumpah demi Dao Surgawi, sepertinya dia benar-benar bermaksud untuk melepaskan orang Ryuka. Jika Anda benar-benar membiarkan orang Ryuka pergi dengan selamat, saya akan berpartisipasi dalam upacara penganugerahan Tuan Kota dalam tiga hari, kata Zhuo Xiao Tian dingin. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu Tuan Kota. Dalam tiga hari, penguasa kota-kota Dube yang baru akan lahir, haha. Suara Dao Xuan seperti guntur. Itu datang dan pergi dengan cepat. Tiga hari kemudian, di alun-alun terbesar kota Dube, lapangan Dube, orang-orang datang dan pergi. Itu sangat meriah. Di tengah alun-alun berdiri sebuah platform batu giyok putih. Dao Xuan duduk di singgah sana di tengah peron. Di kiri dan kanannya berdiri dua kultifator lapis baja hitam dengan aura luas. Alun-alun itu dikelilingi oleh masa gelap. Selain para prajurit, ada juga para penguasa bintang dari planet-planet di galaksi Zwei di sekitar kota Dube. Yang disebut Star-Lord adalah penguasa planet-planet. Mereka menguasai makhluk hidup di salah satu planet di galaksi Zwei. Kebanyakan dari mereka berada di dunia langit virtual, namun tentu saja, mereka umumnya berada di tahap awal dunia langit virtual. Pada saat ini, para Star-Lord di sekitar alun-alun sedang memandang Dosuan di peron dengan kagum. Meskipun banyak orang tahu bahwa penguasa kota baru mungkin akan lahir hari ini, tidak ada yang berani membela keadilan. Mereka tahu bahwa meskipun Zuo Xiaotian adalah penguasa kota Dube yang sah, dia tidak cukup kuat. Adapun Zuo Wen, yang dihormati oleh semua orang di kota Dube, banyak pembudidaya di kota Dube tidak lagi takut pada keluarga panjang karena berita bahwa Zuo Wen telah jatuh ke dalam kesalahan di langit berbintang. Dapat dikatakan bahwa para penggarap kota Dube tidak kagum pada Ryuka, melainkan Zuo Wen. Karena sesuatu terjadi pada Zuo Wen dan Ryuka tidak memiliki seorang kultifator yang sangat kuat, mereka secara alami tidak mendapat dukungan dari para kultifator di kota Dube. Pada saat ini, kumpulan gelap orang-orang di sisi timur alun-alun secara sadar berpisah membentuk sebuah jalan setapak. Di ujung jalan, tiga orang berjalan perlahan. Mereka adalah Zuo Xiaotian, Feng Xiao, dan Wu Dai. Luhan Tian terluka parah, jadi Zuo Xiaotian mengatur agar dia tinggal di aula. Adapun formasi jebakan di luar aula, telah dihapus oleh Do Suan pada hari ketiga. Do Suan memandang Zuo Xiaotian dan dua lainnya perlahan berjalan sambil tersenyum. Kamu akhirnya sampai di sini, tuan kotaku sayang. Zuo Xiaotian tanpa ekspresi saat dia perlahan berjalan ke bagian bawah platform batu giok putih. Setelah menyuruh Feng Xiao dan Wu Dai menunggu di bawah, dia melangkah ke platform batu giok putih. Zuo Xiaotian datang ke depan Do Suan dan berkata dengan dingin, Do Suan, ingatlah sumpah yang kamu buat di depanku tiga hari yang lalu. Do Suan mengangkat alisnya dan berkata, jangan khawatir, aku bersumpah demi Dao Surgawi. Apakah menurutmu aku berani menarik kembali kata-kataku? Zuo Xiaotian menganggup dan kemudian mengabaikan Do Suan. Dia menoledan sampai ke tepi peron. Menghadapi kerumunan gelap orang-orang di alun-alun di bawah, dia berkata dengan lantang, hari ini, saya, Zuo Xiaotian, mengumumkan bahwa saya mengundurkan diri dari posisi penguasa kota. Saya bermaksud menyerahkan penguasa kota yang baru kepada Do Suan. Dia lebih-lebih berkualitas dariku. Saat upacara penganugerahan penguasa kota sedang berjalan lancar, aliran cahaya menyapu dari tepi laut magnet segudang. Itu adalah kapal terbang. 2.248 Di lapangan Dube, saat Zuo Xiaotian turun tahta dan memberikan posisi penguasa kota kepada Do Suan, kerumunan di sekitar alun-alun bersorak-sorai. Selamat datang, Tuan Kota Baru. Di sekitar alun-alun, barisan tentara berbaju hitam berlutut dengan satu kaki dan membungkuk kepada Do Suan, yang duduk di singgah sana di platform tinggi, untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Do Suan melihat semua ini dalam diam dengan senyum puas di wajahnya. Zuo Xiaotian, yang berdiri di tepi platform tinggi, sedikit menundukkan kepalanya, matanya penuh ketidakberdayaan. Dari reaksi orang banyak di alun-alun, terlihat bahwa Do Suan telah sepenuhnya mengendalikan tentara kota Dube selama lebih dari 10 tahun, dan Zuo Xiaotian tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Sekarang dia melihat sorak-sorai para prajurit di bawah platform tinggi, hatinya penuh dengan ketidakberdayaan dan dia menghela nafas. Dia tahu bahwa dia gagal sebagai penguasa kota Dube. Do Suan berdiri dan menekankan tangannya ke udara. Kerumunan yang bersorak di sekitar platform tinggi tiba-tiba terdiam. Semua mata tertuju pada Do Suan. Mereka semua menunggunya untuk melanjutkan. Do Suan sangat puas dengan reaksi penonton. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan kekuatan suci yang menakutkan berubah menjadi tangan besar yang meraih Zuo Xiaotian. Zuo Xiaotian tidak menyangka Do Suan akan bergerak, jadi dia tidak siap. Saat ini, wajah Zuo Xiaotian berubah drastis. Reaksinya cukup cepat, tapi dia hanya mengeluarkan senjata suci untuk memblokir di depannya. Po Chi Tangan kekuatan ilahi menghantam senjata ilahi pertahanannya, dan Zuo Xiaotian terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Darah muncrat dari mulutnya seperti air mancur, dan dia tampak sangat sedih. Bang! Zuo Xiaotian jatuh ke bawah platform tinggi, dan senjata dewa pertahanan di depannya meredup. Dia memuntahkan setegup darah lagi. Xiaotian, kamu baik-baik saja. Feng Xiao segera bergegas mendekat dan membantu Zuo Xiaotian berdiri, matanya yang indah penuh kekhawatiran dan kemarahan. Zuo Xiaotian telah menyerahkan posisi penguasa kota, jadi mengapa Dosuan masih bergerak dan melakukan serangan diam-diam. Dia terlalu hina. Dosuan, kamu bajingan tercela dan tidak tahu malu. Kamu dengan jelas berjanji kepada wali kota bahwa selama dia menyerahkan posisinya, kamu akan membiarkan Ryuka meninggalkan kota Dube dengan selamat. Wu Dai berkata dengan marah. Dosuan perlahan berjalan ke tepi platform tinggi dan menatap Zuo Xiaotian dan dua lainnya. Dia berkata dengan santai, Iya, aku memang mengatakan itu, dan aku bahkan bersumpah demi Tuhan bahwa aku akan melepaskan Ryuka itu. Namun, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan melepaskan penjaga istana yang lama. Setelah aku membunuh penjaga tua itu, secara alami aku akan melepaskan semua Ryuka. Tatapan Dosuan menyapu kerumunan di Alun-Alun sambil melanjutkan, siapapun yang membunuh penjaga tua, Dosuan akan menghadiahi mereka dengan mahal, setidaknya satu pelet dewa kelas tujuh. Begitu Dosuan mengatakan ini, mata semua orang di Alun-Alun menjadi merah. Pil dewa level tujuh adalah harta yang sangat langka. Mereka bahkan mungkin tidak bisa mendapatkannya dalam mimpi mereka. Sekarang Dosuan secara langsung menjanjikan mereka pil dewa level tujuh selama mereka membunuh penguasa kota lama, siapa yang tidak akan melakukannya. Membunuh. Selama kita membunuh Zuo Xiaotian ini, kita akan bisa mendapatkan pil dewa level tujuh. Pergi. Itu benar. Bunuh Zuo Xiaotian ini. Kualifikasi apa yang dimiliki seorang sampah untuk menjadi penjaga istana? Dia sebaiknya mati secepat mungkin. Tiba-tiba, mata para penggarap di sekitar Alun-Alun menjadi merah. Satu demi satu, serangan muncul dari tangan mereka. Itu seperti kembang api mempesona yang tiba-tiba meledak begitu saja. Itu tampak cantik dan berwarna-warni. Zuo Xiaotian meraum dengan marah dan menuangkan seluruh kekuatan sucinya ke dalam artefak pertahanannya. Sebuah setengah lingkaran emas muncul di sekitar mereka bertiga. Pada saat yang sama, Wu Dai dan Feng Xiao juga mengeluarkan artefak pertahanan mereka untuk melindungi diri dari serangan yang datang dari segala arah. Peng-peng-peng. Suara tabrakan yang padat tak henti-hentinya, dan ledakan yang mempesona beraneka warna, seperti bunga yang cerah dan berkilau. Terlalu banyak orang di sekitar Alun-Alun. Dengan begitu banyak serangan yang datang pada mereka, bahkan Zuo Xiaotian dan dua lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Sangat sulit bagi mereka untuk menolak. Dou Suan duduk kembali di singgah sana dan menatap dingin ke arah Zuo Xiaotian dan dua orang lainnya yang dengan getir bertahan di bawah serangan kerumunan. Saat itu, dia telah membuat sumpah Dao Surgawi kepada Zuo Xiaotian, tetapi dia telah membuat langkah kecil dalam sumpahnya. Dia hanya membiarkan orang Ryuka lainnya pergi, tapi tidak dengan Zuo Xiaotian. Terlebih lagi, bahkan jika dia memenuhi sumpahnya dan melepaskan orang Ryuka lainnya, dia akan diam-diam mengirim orang untuk membasmi orang Ryuka sepenuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Dou Suan tahu betul bahwa Zuo Xiaotian dan dua lainnya tidak akan bisa bertahan lama. Sebentar lagi, Zuo Xiaotian dan dua lainnya akan hancur berkeping-keping oleh serangan kerumunan. Pada saat ini, ratusan miliar kilometer jauhnya dari kota Dubei yang dikelilingi oleh galaksi Zwei, aliran cahaya terbang seperti sambaran petir. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Setelah beberapa saat, aliran cahaya dari jarak ratusan miliar kilometer memasuki jangkauan galaksi Zwei dan akhirnya berhenti di langit berbintang di luar kota Dubei. Cahaya memudar, menampakkan sebuah kapal terbang yang sehitam tinta. Pesawat itu tidak besar. Pintu pesawat terbuka dan seorang pria muda dengan pakaian seputih salju perlahan keluar. Saya akhirnya kembali ke kota Dubei. Saya ingin tahu bagaimana kabar ayah dan ibu. Dan apa yang sedang dilakukan Chen Sui sekarang. Sudut mulut Zuo Xiaotian membentuk senyuman. Segera, divine sensenya yang kuat secara tidak sadar menyapu kota Dubei. Rasa ilahi Zuo Xiaotian sekarang sangat kuat. Kota Dubei belaka terlalu kecil untuk divine sensenya. Dia langsung menyapu seluruh kota Dubei. Namun, senyuman di sudut mulut Zuo Wen dengan cepat menjadi sangat kaku, dan tatapannya menjadi mematikan. Dosuan, kamu hanya mencari kematian. Mata Zuo Wen melonjak karena niat membunuh. Dia mengambil langkah maju dan bergegas menuju pedalaman kota Dubei. Pada saat ini, artefak ilahi pertahanan yang dilepaskan oleh Zuo Xiaotian semakin redup, tetapi serangan di sekitarnya semakin kuat dan kuat, seolah-olah tidak ada habisnya. Bang! Akhirnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan perisai cahaya dan akhirnya runtuh dengan suara keras. Zuo Xiaotian dan dua lainnya memuntahkan setegup darah pada saat bersamaan. Wajah mereka pucat dan tidak berdarah, dan mereka sangat lemah. Sepertinya kita sudah selesai. Zuo Xiaotian mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat serangan yang bersiul ke arahnya. Matanya dipenuhi keputus asaan. Tanpa pertahanan artefak ilahi, mustahil bagi mereka bertiga untuk menahan serangan mengerikan seperti itu. Serangan-serangan ini cukup untuk menghancurkan mereka bertiga. Bahkan mungkin tidak ada abu yang tersisa. Saat serangan ini hendak mengenai Zuo Xiaotian dan dua lainnya, sosok dengan pakaian putih berkibar tiba-tiba bergegas dan mendarat di depan mereka. 2249 Kalian semua, pantas mati. Pemuda berjubah putih berkata tanpa ekspresi. Dengan lambayan tangan kanannya, serangan yang tadinya diam tiba-tiba berubah arah dan terbang ke arah yang berlawanan. Tiba-tiba, jeritan terdengar di seluruh alun-alun. Seolah-olah sesuatu yang sangat tragis telah terjadi di dunia ini. Bang-bang-bang. Tiba-tiba, 50 persen petani di sekitar alun-alun tewas di tempat, 30 persen luka berat, dan 20 persen sisanya sedikit banyak luka-luka. Bagaimanapun, Zuo Wen tidak membalas serangan itu kepada mereka. Sebaliknya, dia menambahkan kekuatannya sendiri ke dalam serangan itu. Itu sebabnya serangannya sangat mengerikan. Zuo Xiaotian dan dua orang lainnya, yang telah menunggu kematian dengan mata terpejam, segera memperhatikan pemuda berjubah putih di depan mereka. Apalagi saat melihat wajah pemuda berjubah putih itu, mereka sangat gembira. Zuo Wen, kamu kembali. Anda akhirnya kembali. Feng Xiaotian segera melangkah maju dan memeluk Zuo Wen sambil menangis. Ketika dia mendengar bahwa Zuo Wen telah jatuh ke dalam kesalahan di langit berbintang, Feng Xiaow merasa sedih untuk waktu yang lama. Ini adalah putra satu-satunya. Zuo Wen menepuk punggung Feng Xiaow untuk menghiburnya, sementara Zuo Xiaotian datang ke depan Zuo Wen dan menepuk bahunya. Dia berkata dengan rasa bersalah, Zuo Wen, aku telah mengecewakanmu. Aku tidak melakukan pekerjaan dengan baik sebagai penguasa kota-kota Dube. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling, tetapi tidak melihat satupun orang Ryuka. Dia berkata dengan suara yang dalam, Ayah, di mana orang Ryuka? Zuo Xiaotian berkata dengan lembut, Orang-orang Ryuka baik-baik saja, tapi Hantian. Apa yang terjadi dengan saudara Hantian? Zuo Wen bertanya dengan ekspresi sedikit berubah. Hantian terluka parah oleh bajingan Dosuan itu, dan kunci perbendaharaan kita diambil oleh Dosuan. Hantian tidak bisa diobati, dan luka-lukanya semakin parah. Dosuan memaksa ayahmu menyerahkan jabatannya. Tuan kota, dan ayahmu melakukannya, tetapi Dosuan masih ingin membunuh ayahmu. Dia benar-benar keji. Mata indah Feng Xiao dipenuhi dengan niat membunuh. Tatapan Zuo Wen berangsur-angsur menjadi dingin. Segera setelah itu, dia berbalik dan mengangkat kepalanya untuk melihat Dosuan, yang masih duduk di singgah sana di platform batu giyok putih. Niat membunuh tiba-tiba muncul seperti lautan luas. Dosuan sedikit mengernyit, tapi dia tidak takut sama sekali pada Zuo Wen. Meskipun dia takut pada Zuo Wen saat itu, itu wajar karena kekuatan Zuo Wen. Pada saat itu, budidaya Dosuan baru berada di tahap ke-6 langit Void. Namun kekuatan Dosuan berbeda. Selama 10 tahun terakhir, budidaya Zuo Wen, dia secara langsung mencapai puncak tahap ke-7 dari alam Void Sky Void. Oleh karena itu, kepercayaan diri Dosuan telah membengkak hingga ekstrim, dan dia bahkan tidak menaruh perhatian pada Zuo Wen. Bahkan jika Zuo Wen datang sekarang, dia berpikir bahwa meskipun dia bukan tandingan Zuo Wen, jika dia ingin melarikan diri, Zuo Wen benar-benar tidak dapat menghentikannya. Terlebih lagi, dia sekarang adalah penguasa kota-kota Dube dan memimpin pasukan sebesar itu. Jika dia mengumpulkan kekuatan ini, dia mungkin bukan tandingan Zuo Wen. Bagaimanapun, Zuo Wen saat ini sendirian. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan seluruh kota Dube? Ledakan. Niat membunuh di mata Zuo Wen menjadi semakin kuat, dan aura menakutkan menyapu seperti badai, meledak ke segala arah. Murid Dow Suan menyusut. Tekanan pada dirinya terlalu menakutkan. Itu benar-benar memberinya perasaan dihancurkan oleh gunung besar, dan dia seperti semut yang bisa dihancurkan menjadi bubuk oleh gunung besar ini kapan saja. Bang! Tiba-tiba, platform batu giok putih di bawah kaki Dow Suan hancur menjadi bubuk, dan Dow Suan terjatuh dari sana dalam keadaan yang agak menyedihkan. Kakinya tidak stabil, dan dia hampir berlutut di tanah. Zuo Wen perlahan berjalan mendekat, dan aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Seluruh alun-alun tampak menguap seperti uap air, dan ruang terdistorsi, mengaburkan pandangan seseorang. Kaki Dow Suan gemetar, aura Zuo Wen begitu menindas hingga dia hampir tidak bisa bernafas. Baru kemudian Dow Suan menyadari bahwa kekuatan Zuo Wen begitu kuat. Dengan kata lain, kekuatan Zuo Wen saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mati! Mata Dow Suan menjadi tajam. Dia mengeluarkan teratai hitam dari cincin rohnya dan melemparkannya ke Zuo Wen. Teratai hitam mengembang dengan cepat, dan tentakel hitam tumbuh dari benang sari hitam. Mereka membungkus tubuh Zuo Wen, dan dalam sekejap, menutupi seluruh tubuh Zuo Wen. Dow Suan menginjak kaki kanannya, berubah menjadi aliran cahaya, dan melarikan diri dari kota Dube. Dow Suan sangat jelas bahwa dengan aura kuat yang baru saja ditampilkan Zuo Wen, teratai hitam tidak akan mampu menjebak Zuo Wen sama sekali. Sayangnya, Dow Suan tidak melarikan diri lama-lama. Dua lampu pedang tiba-tiba keluar dari dalam teratai hitam, dan menembus lubang besar di teratai hitam. Dow Suan merasakan dua lampu pedang di belakangnya, dan tiba-tiba mengeluarkan tombak hitam panjang. Dengan jabat tangannya, gas hitam tombak panjang itu menguap, dan naga hitam besar yang tampak hidup mengembun. Naga hitam itu membuka mulutnya dan menelan kedua lampu pedang itu. Ekor naganya yang besar tiba-tiba berayun, dan dengan kejam menghancurkan teratai hitam itu menjadi bubuk. Sayangnya, saat ekor naga itu diayunkan, ia langsung ditangkap oleh Zuo Wen yang berada di dalam teratai hitam. Turunlah untukku. Tangan kanan Zuo Wen mengerahkan kekuatan, dan naga hitam itu langsung terlempar ke tanah. Pada saat yang sama, dua lubang besar muncul di tubuhnya, dan dua lampu pedang keluar dari lubang itu lagi. Maderf Asteriskar, seorang kultifator langit hampa tingkat ketujuh yang berani bersikap begitu sombong di depan Raja Naga ini. Hari ini, Raja Naga ini akan melumpuhkanmu. Murid darah kecil, ikut aku. Suara Xiao Hei yang agak tidak senang datang dari pedang api guntur, dan pedang abadi darah di belakang pedang api guntur dengan cepat merespons. Karena situasi yang mendesak, ia tidak menyanjung dan menyerang Dao Suan dengan teriakan nyaring. Mata Dao Suan muram, dia menusuk dengan tombaknya, dan ruang di sekitarnya terdistorsi, dan suara retakan aneh terdengar darinya. Pedang abadi darah berteriak dengan keras, dan untuk pertama kalinya, pedang itu menjadi begitu berani dan ganas, dan benar-benar bertabrakan dengan tombak panjang Dao Suan. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya berterbangan, dan pedang abadi darah berteriak, dan terlempar oleh tombak Dao Suan. Namun, karena serangan kuat pedang abadi darah, tangan kanan Dao Suan gemetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur ratusan langkah. Dia memandang pedang ilahi berwarna merah darah dengan takjub. Dia sangat terkejut. Pedang suci berwarna merah darah ini hanyalah senjata suci, dan tidak hanya memiliki roh pedang yang sangat cerdas, namun kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari seorang kultifator langit void tingkat ketujuh biasa. Saat ini, Dao Suan benar-benar ketakutan. Pedang ilahi yang dikirimkan Zhuowen sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, lalu bagaimana jika Zhuowen secara pribadi mengambil tindakan? Bukankah dia akan segera dikalahkan? Sementara imajinasi Dao Suan menjadi liar, pedang api guntur, dengan kekuatan guntur dan api, melesat seperti badai. Dao Suan kembali sadar dan tiba-tiba mengarahkan tombak panjangnya. Tiba-tiba, cahaya tombak memenuhi langit dan mulai berputar berlawanan arah jarum jam, dengan kekuatan distorsi yang aneh dan menakutkan. Sampah! Xiao Hei berkata dengan sangat meremehkan. Pedang api guntur tiba-tiba menebas, dan lampu tombak yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping seperti kertas. Kekuatan guntur dan api seperti naga marah yang menakutkan, dan tiba-tiba meledak di depan Dao Suan. Poci! Saat Dao Suan bersentuhan dengan kekuatan guntur dan api, dia tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Dia mengangkat tombak panjangnya dengan kedua tangannya, dan menahan kekuatan guntur dan api dengan susah payah. Bagaimana ini mungkin? Pedang suci ini bahkan lebih menakutkan daripada pedang suci berwarna merah darah. Mata Dao Suan penuh dengan keterkejutan. Kekuatan pedang api guntur terlalu menakutkan. Itu mungkin sebanding dengan kultifator langit void tingkat ke-8. 2250 Bang! Pedang api guntur menebas sekali lagi. Energi api guntur yang menakutkan berubah menjadi lautan api guntur yang tak berujung, memenuhi langit kota Dube. Suhu yang sangat tinggi memenuhi udara kota Dube, dan udara di sekitarnya tampak terdistorsi. Retakan! Dao Suan mengangkat tombak panjangnya, ingin memblokir pedangnya. Sayangnya, saat bersentuhan dengan pedang ilahi, tombak panjang itu patah menjadi dua, dan Dao Suan terlempar ke tanah dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia memuntahkan setegup darah, dan wajahnya pucat. Tuan Zuo, jangan bunuh aku. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku! Dao Suan memanjat dengan panik. Tubuhnya gemetar saat dia bersujud kepada Zuo Wen. Kini, dia benar-benar takut. Pedang ilahi di tubuh Zuo Wen telah menempatkannya dalam situasi yang sulit. Terlebih lagi, terus terang, kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh pedang api guntur sudah cukup untuk membunuhnya. Sebagai pemilik dua pedang dewa, bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan Zuo Wen. Oleh karena itu, pada saat ini, Do Suan sangat takut. Dia bersujud dan memohon belas kasihan agar bisa hidup. Zuo Wen perlahan datang ke depan Do Suan. Tangan kanannya tiba-tiba menekan, dan gelombang kekuatan suci mengalir keluar. Do Suan, yang sedang berlutut di tanah dan bersujud, mengerang dan jatuh ke tanah dengan wajah menghadap ke bawah. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Dengan mengatakan itu, tangan kanan Zuo Wen meraih lagi, dan jembatan langit ilusi di tubuh Do Suan ditarik keluar. Kemudian, dengan sejumput, jembatan langit ilusi langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh Zuo Wen. Tidak. Do Suan melihat ke arah jembatan langit ilusi yang hancur, dan dia tercengang di tempat. Rasa dingin yang menusuk tulang yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Do Suan tahu betul bahwa dia sudah benar-benar tamat. Dengan hancurnya jembatan langit ilusi, dia akan selamanya menjadi cacat, dan umurnya akan menjadi sangat pendek. Ayah, Ibu, aku serahkan Do Suan padamu. Zuo Wen berkata kepada Zuo Xiao Tian dan Feng Xiao sebelum melompat ke udara dan melayang di atas alun-alun. Zuo Wen memandang ke bawah ke seluruh kota Dube. Auranya yang luas hancur tanpa bisa ditahan. Seketika, semua penggarap di kota Dube merasakan aura menakutkan ini. Mereka gemetar ketakutan dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Saya, Zuo Wen, telah kembali hari ini. Saya mendengar bahwa banyak orang di kota Dube sangat tidak puas dengan ayah saya sebagai penguasa kota. Mereka ingin ayah saya mundur dan merekomendasikan Do Suan untuk menjadi penguasa kota yang baru. Kamu, tidak puas dengan kami Ryuka yang menguasai kota Dube. Sangat baik. Hari ini, saya, Zuo Wen, akan mengambil kembali semua yang telah saya, Zuo Wen, berikan kepada Anda. Kota Dube akan dikembalikan kepada Anda. Adapun Galaxy Zwei dan semua sumber daya yang saya bawa, saya, Zuo Wen, akan mengambil semuanya kembali. Begitu Zuo Wen mengatakan ini, semua pembudidaya di kota Dube menjadi gempar. Kita harus tahu bahwa sebagian besar petani di kota Dube bergabung terutama karena energi yang besar dan sumber daya yang kaya di kota Dube. Tapi sekarang, Zuo Wen sebenarnya ingin mengambil kembali semua sumber daya tersebut. Kalau begitu, bukankah mereka tidak punya apa-apa? Tuan Zuo, tolong jangan. Anda masih tuan kami yang terhormat. Kota Dube membutuhkan Anda untuk memimpin lagi. Seketika, banyak sekali kultifator di kota Dube yang berlutut dan memohon pada Zuo Wen untuk tidak mengambil kembali galaksi Zwei dan sumber dayanya. Sayangnya, Zuo Wen tidak mendengarkan permohonan mereka. Dia menatap kerumunan dan mencibir dalam hatinya. Tak satupun dari orang-orang ini yang setia kepada Ryuka. Mereka hanya menghargai kekayaan sumber daya Ryuka, yang memungkinkan budidaya mereka berkembang pesat. Tapi begitu sesuatu terjadi pada Ryuka, orang-orang inilah yang paling cepat berpindah pihak. Sejak Dosuan mengambil alih posisi Zuo Xiaotian sebagai penguasa kota, tidak satupun dari orang-orang ini yang membela Zuo Xiaotian. Mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang adil. Dapat dikatakan bahwa di kota Dube, kecuali Ryuka, sebagian besar penduduknya berdarah dingin. Setelah mengalami hal-hal ini, Zuo Xiaotian tidak berniat mendirikan kota Dube di sini. Dia ingin mengambil kembali semua barang yang telah dia berikan pada kota Dube sebelumnya. Enyah! Zuo Xiaotian hanya mengucapkan kalimat ini, dan rasa ilahi yang kuat menyapu ke segala arah seperti air pasang, mengusir semua penggarap di kota Dube dan bahkan galaksi Zui di luar kota Dube. Di kota Dube dan planet-planet sekitarnya, para pembudidaya tanpa sadar diusir dari planet-planet tersebut oleh kekuatan tak kasat mata. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sebagian besar petani tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Mereka memandang planet tempat mereka tinggal dengan heran. Ketika mereka ingin masuk kembali ke planet ini, mereka menemukan bahwa penghalang energi yang sangat kuat telah muncul di permukaan planet, mencegah mereka memasuki planet tersebut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kita diusir dari planet ini? Banyak petani yang gempar. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun tak lama kemudian suara Zuo Xiaotian terngiang di benak mereka. Mulai sekarang, kota Dube adalah kota Dube, dan galaksi Zui adalah galaksi Zui. Aku akan mengambil semua barang milikku, Zuo Xiaotian. Kalian semua, tersesat. Segera setelah suara ini selesai berbicara, pusaran hitam besar muncul di langit di atas kota Dube di pusat galaksi Zui. Kekuatan hisap yang sangat menakutkan datang dari pusaran hitam, dan planet-planet di sekitar kota Dube semuanya tersedot oleh kekuatan hisap ini. Dalam waktu kurang dari 10 napas, seluruh galaksi Zui tersedot ke dalam pusaran hitam. Selain kumpulan kultifator berkulit hitam yang diusir dari galaksi Zui, hanya ada kota Dube yang sepi di tengahnya. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kota Dube menjadi pucat. Mereka tidak menyangka Zuo Wan begitu kejam hingga merampas seluruh galaksi Zui. Setelah mengambil galaksi Zui, Zuo Wan datang ke perbendaharaan bawah tanah kota Dube. Perbendaharaan ini dibangun atas perintah Zuo Wan. Tujuan utamanya adalah untuk menyimpan sumber daya tak terhitung jumlahnya yang diperoleh Zuo Wan dari reruntuhan Istana Dewa Luo. Zuo Wan bahkan tidak repot-repot menggunakan kunci untuk membuka pintu perbendaharaan. Dia langsung membuka pintu dan memasuki perbendaharaan. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menyimpan semua sumber daya di perbendaharaan ke dunia Batin Devor. Meskipun ada begitu banyak pembudidaya yang ditempatkan di kota Dube selama 10 tahun terakhir, dan konsumsi sumber daya sangat besar, sumber daya yang diperoleh Zuo Wan dari Istana Dewa Luo terlalu banyak. Meskipun banyak sumber daya yang telah dikonsumsi selama 10 tahun terakhir, sumber daya tersebut hanya menghabiskan sepersepuluh dari sumber daya yang ada di perbendaharaan. Tentu saja, jika 100 tahun lagi telah berlalu, sumber daya dalam perbendaharaan akan dikonsumsi oleh banyak petani di kota Dube. Setelah mengumpulkan sumber daya di perbendaharaan, Zuo Wan kembali ke alun-alun kota Dube. Pada saat ini, semua penggarap di alun-alun telah pergi, dan sebagian besar penggarap yang diusir dari galaksi Zwei oleh Zuo Wan juga telah pergi. Zuo Wan mencibir di dalam hatinya. Ide awalnya adalah menerima para penggarap yang diusir olehnya jika mereka bersedia untuk tinggal.